Bekal akhirat, gak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Gak pernah mikir. Yang penting, dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, 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 dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu, kata Allah, Eh, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya hutomah. Neraka hutomah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, neraka paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Seringan-ringannya neraka, jangan coba-coba nih. Itu ada di Quran surah keempat, ayat 56, paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka paling ringan, kami tarik ubun-ubunnya. Perempuan lain, perempuan beda. Perempuan sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah, punya dua arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan. Muru'ah. Kalau laki-laki senang dengan kekuatan, sesuatu yang nampak kuat, latihannya silat, latihannya ini, itu. Perempuan tidak. Senang dengan keindahan. Anda mau merangkat ke kantor, ada sebagian tidak tersetrika, Anda biasa. Tapi kelihatan istri, Papa ganti. Sika dulu. Anda berangkat ke masjid pakai pakaian biasa saja. Perempuan ikut pengajian, seragam. Arisan, beda. Penampilan, lain. Bahkan kadang-kadang sebelum merangkat, nanya dulu kepada Anda untuk minta pendapat. Papa, besok pengajian Ustadz Adi, kira-kira gaunnya yang mana ya? Yang hijau atau yang biru? Kata Anda, hijau bagus mah. Ah, kayaknya biru deh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Itu masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, puning. Gak apa-apa, Bu. Normal namanya. Mar'ah yang kedua. Awas. Seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atukal mir'ah. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan eran kalau lihat perempuan senang bercermin. Di rumah sudah berkaca. Turun dari mobil, lihat spion. Mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi. Wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitifitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Serius. Ada persoalan hari ini, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak ini bagaimana sih? Yang itu aja gak bisa. Tahu gak Pak? Waktu 15 tahun lalu, listrik mati. Bapak juga begini juga. 15 tahun lalu. Tapi itulah keindahannya. Nanti gantian, Bu. Tenang aja, Bu. Kita masih panjang. Itu kalau sendirian. Tapi kalau banyakan, laki-laki sama rakyat jualun. Perempuan, maratun nisaun. Sampai turun surah an-nisa. Surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan. Bukan perempuan. Bukan wanita. Ah, perempuan-perempuan. Surah ibu-ibu. Mama. Apa diantaranya yang paling penting? Ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Kenapa disebut dengan an-nisa? Dari kata nasa diantaranya. Sifat yang mudah kemudian tersentuh. Dan mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Suka cerita. Dan kadang-kadang yang diceritakan, ahal yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, فَالصَالِحَةُ قَانِ تَعْتُونَ حَافِظَةُ لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهِ Perempuan shaliyah itu, eh, taati Allah. Dengan menaati suami pada yang baik-baik. Yang kedua, jangan membuka aib keluarga pada orang lain. Setelah Allah menutupnya, kalau anda tidak buka aib di rumah tangga, eh, tugas laki-laki, tugas perempuan sama. Jangan buka aib. Sepanjang tidak dibuka, Allah tutup sampai dengan kiamat. Kata Nabi, ada kejadian malam hari, maka selesai, siang jangan terbuka. Ada kejadian siang hari, selesai, malam jangan terbuka. Allah akan tutup sampai kiamat. Tapi kalau ada aib rumah tangga terbuka, keluar. Maka kata Allah, jangan salahkan yang menyebarkan. Kamu sendiri yang salah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? بِمَا حَفِظَ اللَّهِ Allah yang tutup, kalian yang buka. Nah, ini kadang-kadang tidak sadar. Karena perempuan punya sifat berbagi, suka cerita. Sependiam apapun kalau sendirian, kadang-kadang kalau sudah bertemu temannya, kumpul cerita. Sifatnya pengajian, begitu kumpul, bertemu dengan kawan. Boleh bertanya, uhti apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Masalah. Ih, gak nyangka ya? Nyangka. Kumpul. Ada apa? Ada apa? Yang satu, misah. Ah, saya tidak maulah. Kenapa? Tidak, itu dosa. Jangan seperti yang itu ya. Itu tuh begini, begini, begini. Nah, sama. Eh, itulah humazah. Humazah. Sejak dulu sudah ada. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah. Dari sejak dulu sudah ada. Perempuan yang suka kumpul-kumpul. Suaminya sibuk kerja, ngumpulin harta. Perempuannya kumpul-kumpul. Saking kumpulnya itu sibuk membicarakan orang lain. Ada yang ganteng dibicarain. Nabi Yusuf ganteng dibicarain. Iya ya, ganteng-ganteng Nabi ya. Iya, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Dulu ganteng-ganteng Nabi. Ngobrol. Ada. Cuman buat ngobrol doang. Duduk, datang ngobrol. Minum, pulang lagi. Oh, mazah. Jeng, bagaimana bisnis suami? Begini. Ih, kok cuman segitu ya? Eh, kita mah kemarin dapatnya suami lumayan loh. 10 kali lipat dari yang kamu dapatkan. Cuman gitu doang. Bumazah. Yang suaminya sibuk cuman ngumpulin harta dunia saja. Gak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat? Gak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Gak pernah mikir. Yang penting, dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, 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 dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu, kata Allah. Eh, kamu mesti ingat ya. Orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya khutamah. Neraka khutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, neraka paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Seringan-ringannya neraka. Jangan coba-coba nih. Itu ada di Quran surah keempat, ayat 56, paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka paling ringan, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli, kami celupkan ke dalam api neraka. Dicelup. Kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, eh turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya, begitu hancur, diangkat, sembuh lagi. Hancur, angkat, sembuh lagi. Sancur, sembuh lagi. Sekali celup, satu harinya seribu tahun. Satu detiknya 48 hari. Kalau pengen coba, silakan aja. Tapi diinfokan, supaya kita jauhi. Cuma, ini gak diikat. Artinya apa? Begitu dicelupkan, dia merontak, merontak, merontak. Masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini, bagi ahli dunia yang gak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikitpun. Karena Allah akan mengikatnya. Fiy'amadimumadadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki, sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya, kalau mau diilustasikan, dilas sampai matang dalamnya. Bisa, dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu, kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu, bukankah sakit di bawah, kerasa ke semuanya? Sakit, 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 terus sampai naik ke atas. Al-latita taliwa alal afidah. Afidah jama' dari kata Fu'ad. Fu'ad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan yang mengatakan, apa isi otakmu di isi? Saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai ke dalaman yang paling dalam. Nih. Awas hati-hati. Dan sifatnya mu'soda. Mu'soda itu sudah mengintai. Kalau ada orang bersita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah mengintai. Nih dia teman saya nanti. Paham? Ini bagian yang pertama. Karena itu, saya ingin ajak Anda semua, jangan cukupkan hidup kita visinya cuma sampai di sini. Contoh paling gampang ya? Paling gampang. Kuliah hanya untuk dapat ijazah. Itu dunia. Kuliah hanya untuk dapat kerja. Dunia. Nikah hanya untuk bisa mengeluarkan hasrat seksual. Dunia. Dapat handphone hanya untuk pasang status. Dunia. Maaf. Dapat pakaian hanya untuk tampil mewah gaya. Itu dunia. Kalau Anda ingin siapkan sebagai bekal yang terakhir, dan ini bagian akhir pembahasan kita. Ustadz, saya tahu saya akan meninggalkan dunia. Saya pengennya, semua bekal saya bisa dibawa ke alam kubur, sampai dengan ke akhirat. Bagaimana caranya? Bahkan kalau Anda berhasil menyiapkan cara ini, jangankan sampai ke akhirat. Anda meninggalkan dunia, langsung disambut, langsung oleh Allah, melalui nikmat-nikmat di alam kubur, yang lebih banyak daripada nikmat dunia. Yang kalau Anda dapatkan nikmat di sini, ini belum ke akhirat. Anda punya bekal akhirat di alam kubur, bisa dimuliakan. Dunianya ditinggalkan, tapi Allah berikan nikmat akhiratnya, dan diberikan pendahuluan di alam kuburnya. Saking dahsyatnya, ada di antara mereka, kata Allah, yang kalau bisa, kalau bisa, artinya nggak bisa. Kalau mereka mampu, mereka akan balik lagi kepada keluarga yang sedang nangis, yang sedang sedih. Kata mereka, kalian jangan nangis ya, jangan sedih, jangan takut. Kalau bisa, cepat ke sini, di sini lebih enak daripada di situ. Silahkan lihat anak-anak Palestina. Sekali-kali perhatikanlah mereka. Empat tahun, lima tahun, tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka. Lihat wajahnya. Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak. Senyum, bira. Perhatikan jika seseorang wafat, maka keluarganya, Allahu Akbar. Ada yang memberikan manisan, ada yang memberikan gula-gula, dan mengatakan Alhamdulillah, mereka sudah menerima janji Allah. Tinggal kami menyusul mereka. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? Terima kasih telah menonton!